Pagi hari ini tim Padepukandes Custom sedang berada di Pantai Karapya Kita disini sedang coba mengikuti kegiatan tim survei daripada BIC Rayon Bandung dalam kegiatan survei lokasi untuk kacara aniversari Rayon Bandung untuk mengetahui apa saja sih yang ada di Pantai Karapiak ini spot-spotnya mungkin nanti kita coba akan expose nanti mungkin kita akan ada satu pemandu dari sini Kang Asep mungkin nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol dengan beliau sebentar apa sih yang menjadi trading atau menjadi ikonnya Pantai Karapiak ini kita udah bareng dengan ketua tim survei dari Sapa Godos Terus nih Kang Hadi dan ini ada Kang Asep nih mungkin nanti Kang Hadi yang akan tanya ke Kang Asep tentang permasalahan-permasalahan atau destinasi yang ada di sini dan buat teman-teman nanti misalkan akan berkunjung ke Pantai Karapiak mungkin bisa menemui Kang Asep nanti nih kita kalau di sini destinasi utama yang paling yang paling wisata ingin tahu ingin diekspos itu apa sih jadi keunggulan di daerah Pantai Karapiak ini mempunyai padang lamun yang hamparannya sangat lebar ya sangat panjang terpanjang mungkin ya yang dimana dalamnya itu termasuk ikan hias kan ikan hiasnya terus ditambah dengan pesisir pantainya yang rindang sejuk ya Jadi seluruh yang datang ke sini kesannya itu bisa bikin hasil lewat bisa bikin bakar-bakar bisa bikin apa api unggun Mas di pesisir pantainya gitu dan sekaligus keutamaan di Pantai Karapiak itu kelebihannya walaupun panas luar biasa ya istilah jam 12 siang ya itu terasa tetap sejuk karena kami merawat pohon ini semua begitulah kira-kiranya dengan hamparan padang pasir ini kan dan di Pantai Karapiak ini juga tidak ada ada satu yang tidak kalah dan di Pantai Karapiak ini juga yang salah menarik adalah hasil laut-hasil lautnya ini rekan-rekan bisa lihat Kang Punten Salang Sanamina Nah ini Kang Deddy Kang Deddy salah satu rekan dari Pantai Karapiak yang mengumpulkan hasil laut udang lobster ini sangat luar biasa nanti buat teman-teman yang misalkan nanti pas kesini ini mungkin salah satu komoditi unggul ya Kang iya 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 nih we lobster mantap nanti buat teman-teman sepakodos kita siapin lobster Kang tanya sedikit Kang berapa per kilo kalau yang besar kan sekarang turun naik kan harganya turun naik sebabkan sekarang kita bisa kayak dulu disubsidi harganya mulai mengejar ulang kalau sekarang yang yang super 300 300 sekarang kalau yang kecil kayak gini 70 berapa harganya 70 70 per kilo oke bisa dibayangkan teman-teman dengan menjaga laut dengan menjaga terumbu karang ini hasil bumi yang hasil laut yang sangat luar biasa mungkin bisa meningkatkan tarap hidup di rekan-rekan nelayan sini ya Kang ya iya Pak oke ini buat teman-teman yang ke Karapiak jangan lupa bisa hubungi Kang Asep atau Kang Deddy untuk bisa menikmati hidangan laut yang luar biasa iya betul karena ini segar jadi dan dengan kita membeli langsung dari para nelayan paling kecil secara tidak langsung kita sudah memberikan kontribusi untuk perekonomian sini iya kan saya lihat ini tanamannya rindang banget ya di pinggir-pinggir pantai ya suadaya masyarakat atau gimana ini datangnya dari dinas kehutanan terus dikelola oleh pemuda disini jadi cara penanamannya semisosial Pak ini penanaman dari mulai tahun 2007 ya sampai sekarang nah baru baru seginilah tingginya ini suadala bukan suadala ini suadaya masyarakat luar biasa ini dan pantainya sangat bersih lokasinya sangat bersih oh ini yang ikatan pemuda pantai yang mengawal tempat ini jadi maksudnya mengawasi dan menjaga lingkungan disini luar biasa ini menarik ini hampir semuanya ditumbuhi rumput hijau luar biasa ini hampir semuanya ditumbuhi rumput-rumput hijau jarang sekali kita lihat di pinggir pantai pada rumput-rumput hijau kami punya lokasi pemancingan seperti ini ya nah ini lokasi pemancingan yang berada di wisata pantai Karapiak ya ikan apa Kang? biasanya yang bisa naik yang biasa naik disini rata-rata kakap merah sering juga sih apalagi kalau sama tamu nah disini Karapiak anehnya disini jadi kalau untuk peribumi juga kadang-kadang bisa dikatakan istilahnya jengkel lah ya kenapa? karena kalau tamu kesini sesusah apapun biasanya itu selalu dapat kalau tamu nah disinilah anehnya luar biasa ini spotnya juga aman tapi Kang ya spotnya aman aman luar biasa aman ini teman-teman pengunjung juga lagi coba keberuntungan nih mancing disini ini spot mancingnya luar biasa pemandangannya pun luar biasa ini jadi pantainya juga dia pasir putih bersih bro bersih dari Cisaga Cisaga itu darah mana? Ciamis oh Ciamis udah lama tahu pantai Karapiak ini? udah udah lama? udah sering kesini? jarang sih jarang? jarang Kang kasih testimoni sedikit bagaimana nih tentang pantai Karapiak? ya Karapiak itu indah nikmat untuk mancing juga bagus hasil ikannya juga banyak lah lumayan buat yang hobi mancingnya silahkan aja ikan-kankar aja nah jadi buat teman-teman yang hobi mancing nah ternyata di pantai Karapiak ini banyak spot-spot mancing yang luar biasa nih samping kita mancing ini tebing-tebingnya luar biasa juga lantap dan kita coba keberuntungan disini buat teman-teman yang hobi mancing datang ke Karapiak hias nih ini mah ikan hias ya? iya ini ikan hias nih kok gampang? dapet gimana itu dapet cenderi? nah itulah Karapiak iya Karapiak ini mantap buat pendatang makanya disambut dengan baik ini sama alam nih alhamdulillah nih ikan hiasnya kayaknya terdampar di karang oh karena surutnya? iya jadi kami juga di pantai Karapiak ya di samping pepohon yang rindang kami juga menyiapkan untuk selfie-selfie seperti ini ya nah oke nah yang kebetulan di di depan tempat selfie kita ini juga ada lokasi untuk renang ya untuk renang anak-anak yang aman luar biasa insya Allah karena eh kedepannya sangat jauh mungkin 100 meter nah jadi anak-anak bisa renang di pinggiran seperti ini nah sebelum melanjutkan perjalanan nih kita sarapan dulu sarapan dulu iya 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 banyak terbatasan sering kesini bu jarang jarang biasanya kemana? kemana-mana wah si akang ya pelanggaran ya terdibawa kemana-mana ini dari dari Bandung oh dari Bandung iya itu sesaman lah itu saya dari Bandung oh kok ngomong Sunda eh kumakang kesana di Pantai Karapiak tenang adem ayem adem mantepnya mantep eh dingin gitu ya cuacana dingin teh tadi di tiket bayar seberapa? 11.500 per motor 11.500 per motor oke rekan-rekan untuk pemotor eh berdasarkan keterangan dari pengunjung bahwa Pantai Karapiak ini satu motor dikenakan 11.500 Kang ini lagi bikin apa ini Kang? eh kebetulan ya di tahun ini Dinas Pariwisata ya Kabupaten Pangandaran eh mengeluarkan dana untuk pemikinan taman pak ya pemikinan taman yang letaknya di wisata Pantai Karapiak awal kita akan buat teman-teman di tapi kita mau ini tayangkan di youtube-nya Pak jadi Biar teman-teman biar lebih Biar teman-teman Biar teman-teman Sangat-sangat Bervariasi Jadi pantenya tidak rata Jadi ini Biar teman-teman Pak izin bertanya pak Ini kebetulan bapak ada disini Ini dalam rangka apa ini pak Atau kegiatan apa pak Terima kasih Saya Sarko Kusmayadi Wabinsa Desa Bagolo Yang kebetulan saya berhugas di wilayah Desa Bagolo Jadi tujuan dibangun ini Intinya adalah untuk mengembangkan Sektor pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran Terutama di Desa Bagolo Yang Desa Bagolo ini merupakan Desa wisata Selain Pantenya yang indah Juga keindahan Alamnya keindahan Lingkungannya juga sangat Menunjang Saya bertugas disini Sebagai babinsa Desa Bagolo ini Selalu mendukung Tentang Pembangunan-pembangunan Yang ada di wilayah Desa Bagolo Yang Intinya adalah untuk Mengembangkan di sektor Keparawisataan Basinghin Basinghin Nah Kepala Kepala ko Kepala Pintaran Kepala 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 Ber�ק Kepala Kepala Jirah Kalip Kepala Kepala nah ini sekarang kita survei yang ditunggu-tunggu nih survei yang ditunggu-tunggu kita mau ngambil ke rute buat semi-offroad nah buat teman-teman nanti kita lihat jadi dikara pihak ini selain pantai selain tanaman tumbuh-tumbuhan yang begitu subur juga ada trek-trek semi-offroad jadi maksudnya kalau teman-teman bawa family gathering pengen ada sedikit tantangan-tantangan nah ini kita akan cek Hai Spot semi-offroad nya Apakah aman untuk kita lalui oleh kendaraan 4x2 sempat hai 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 Here ho ho photo Teruskan sedikit teknik Wah, kita jumpa jalan yang berlumpur guys Teruskan sedikit teknik Teruskan sedikit teknik Teruskan sedikit teknik Teruskan yang luar biasa menguras ardenalin Ada tanjakan Ada jalan berlumpur Kita menyusuri hutan Nah Teman-teman akan terbayar Dengan Satu pemandangan yang sangat indah Di pantai Karangini Ini Kang Asep luar biasa ini Kita nunjukin kita Spot-spotnya Wah mantap nih Kang Barusan medan yang kita lalui itu Biasa dipakai offroad gak? Biasa Cuman kebanyakan yang Takut Takut kebanyakan Ya teman-teman Setelahnya kita turun Dari ketinggian Yang ekstrim Termasuk lumpur Nanti kita Ketemunya di lokasi Bisa terbayar Dug-dug jantung kita ini Bisa terbayar nanti di Ketinggian pantai Karangini Yang sejuk Yang seindah ini Seperti ini tayangannya Menempuh perjalanan yang cukup Menguras emosi kita Begitu nyampe Kita disuguhi Pemandangan yang terbayar lah Terbayar gitu Lelah kita terbayar Mudah-mudahan Kita bisa realisasikan Untuk Perjalanan disini Coba Pemandangan yang begitu indah Pinggir pantai Nah Bagaimana teman-teman Kira-kira Berani gak kita Ajakin tantangan kesini Ayo Kita adventure bareng-bareng Karunia ilahi ini Luar biasa Selamat menikmati